Ya, saya kira sudah bisa dimulai. Silahkan Bu, MC-nya. Ujian akhir disertasi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu pertanian bagi Saudara Nurfadila JS. Judul disertasi Analisis Spasial Pengembangan Komoditas Perkebunan Unggul Berkelanjutan Kabupaten NREA Saudara Nurfadila JS dipersilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Ujian akhir disertasi Saudara Nurfadila JS dibuka oleh Ketua Sida. Terima kasih. Saudara Promo Penda, apakah Saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian disertasi hari ini? Siap. Siap, ya. Atas nama Rektor Universitas Hasanuddin, dengan ini ujian akhir disertasi Saudara Nurfadila dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promotor untuk memperkenalkan Promo Penda. Baik, saya cari-cari dulu biodatanya Pak Lilang. Ada ya sama saya ya? Lilang? Ya, Prof. Biodatanya. Bisa dikirimkan kalau ada di WA aja? Ya. Saya bacakan. Bisa dikirimkan selamat menikmati. Bu Nurfadila Silahkan dikirimkan biodatanya. Silahkan dikirimkan Oke, baik. Terima kasih pimpinan saya bacakan biodata singkat dari Nurfadila.js. Nama lengkapnya Nurfadila.js, tempat tanggal lahir, belajar 1 Oktober 1993. Jadi usianya cukup muda, 28 tahun. Jadi Nurfadila ini merupakan salah satu mahasiswa PMDSU yang merupakan program dikti. Program dikti yang program sarjana unggul. Jadi tidak melewati magister, jadi langsung dokter dan riset-risetnya itu meskipun berbau seperti dokter bayi riset, tapi juga ada cukup banyak mata kuliah yang diambil. Nurfadila ini telah melakukan beberapa rangkaian penelitian yang merupakan bagian daripada disertasinya yang saya kira sudah 4 tahun lebih, 5 tahun dijalani. Dan penelitian-penelitiannya itu sudah dipublikasi, sudah dipublikasi di beberapa jurnal, jurnal yang tentu saja menjadi persyaratan. Ada beberapa saja yang ingin saya sebut pada kesempatan ini, penelitiannya yang pertama itu adalah Lensuitability Assessment in Agriculture Using GIS Model Based on FASI Approach, A.K. Study for Cocoa Cultivation in Enrekam, Indonesia. Jadi ini inline betul dengan disertasinya yang hari ini diujikan. Kemudian ada juga risetnya yang mengarah juga ke Lensuitability Assessment yang berjudul Analysis of Agricultural Lensuitability Using a Combination of PCA and FASI Method. Ada juga publikasi berikutnya, Analysis of Trends and Driving Factors for Plantation Crop Production in Enrekam Distrik, Indonesia. Jadi sebetulnya model disertasinya ini kalau kita lihat agak unik, di setiap bab itu ada daftar pustakanya. Karena selama studi DILA ini kita harapkan, saya sebagai promotor dan juga Prof. Didi dan juga Dr. Risma, kita harapkan banyak literatur yang diambil atau dikutip dari berbagai sumber. Saya kira itu secara umum dari biodata dari saudari DILA ini dan saya kira ini salah satu calon dokter yang kita telah hasilkan yang cukup mudah. cukup mudah karena memang program PMDSU itu untuk program sarjana unggul ya, langsung ke dokter. Saya kira demikian secara umum biodata daripada saudari Nur Padila JSI. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selanjutnya saya persilahkan saudara Prof. Mofenda mempresentasikan ringkasan disertasinya, maksimal waktunya 20 menit. Dua menit terakhir saya akan ingatkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Prof. Baharudin Hamzah, STMR, PhD, selaku pimpinan sidang. Yang terhormat Prof. Baharudin Hamzah, STMR, PhD, selaku pimpinan sidang. Mute-mute. Masih di-mute. Masih di-mute, Bu. Nur Padila masih di-mute. Admin, admin, coba di-inikan itu Nur Padila, itu admin. Ya, Prof. Ya, ya. Silahkan. Belum tampil screen-nya. Belum, belum ada yang tampil. Tapi di laptop saya sudah tertampil. Belum tershare. Di-stop screen dulu, Bu. Di-stop screen terus diulang. Ya, betul. Ya. Ya. Oh, ya. Ya, sekarang sudah ternyata. Ya, sudah, Bu. Sudah bergeser, Prof. Sudah, sudah. Ya, silahkan. Oke. Akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Baharuddin Hamsa, STM Archpsd, selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati Prof. Dr. Insinyur Sumbangan Baja, MPIL, PhD, selaku promotor. Yang saya hormati Prof. Dr. Insinyur Didi Rukmana, MS. Dan Ibu Dr. Risma Neswati, SPMP, selaku kopromotor. Yang saya hormati Prof. Dr. Insinyur Bangun Mulyos, Sukojo, DIA, DISS, Prof. Dr. Insinyur Kaimuddin, MSI, Dr. Syamsu Arif, MSI, Dr. Insinyur Muhammad Jayadi, MP, dan Dr. Burhanuddin Rashid, MSC, selaku tim penguji. Pertama-tama, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menghadiri ujian tutup pada hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Spasial Pengembangan Komoditas Perkebunan Unggul Berkelanjutan di Kabupaten Nrekang. Penelitian yang dilakukan oleh Gebre dan kawan-kawan tahun 2021 mengungkapkan bahwa kurang dari 13 persen penelitian dan aplikasi manajemen lahan di dunia memasukkan konsep lingkungan, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi. Hal ini berdampak pada banyak masalah, seperti pertama degradasi lahan, selanjutnya daerah-daerah yang berfungsi sebagai penghasil utama pertanian justru merupakan wilayah termiskin, kemudian daya saing komoditas pertanian rendah, kemudian banyak terjadi ahli fungsi lahan. Contoh nyata dari permasalahan tersebut terjadi pada Kabupaten Nrekang, seperti Nrekang yang notabenenya memiliki PDRB yang terbesar bersumber dari sektor pertanian nyatanya adalah wilayah termiskin yang mendukai peringkat kelima di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rianto dan kawan-kawan tahun 2018 mengungkapkan bahwa ada lebih dari 45 hektare lahan di Kabupaten Nrekang yang tidak sesuai dengan arahannya. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pada bidang pertanian adalah dengan menetapkan suatu komoditas perkebunan unggul yang berkelanjutan. Komoditas perkebunan unggul dan berkelanjutan ini sendiri diusung atas dua konsep utama. Yang pertama adalah konsep unggul dan yang kedua adalah konsep berkelanjutan. Konsep unggul yang dimaksudkan adalah bahwa komoditas yang diusung adalah komoditas yang memiliki karakteristik tertentu dengan daya saing baik komparatif maupun kompetitif di tingkat lokal, nasional maupun di internasional. Dan sedangkan konsep berkelanjutan yang dimaksud adalah bahwa komoditas yang diusung adalah komoditas yang memang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, hal ini harus dikaji menggunakan dengan mempertimbangkan banyak kriteria agar dapat memuaskan dan secara bersamaan dapat memenuhi tujuan berupa kepuasan lingkungan, kepuasan ekonomi, dan kepuasan sosial. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan suatu pendekatan atau metode yang tepat untuk mengintegrasikan beberapa aspek tersebut sehingga pada akhirnya akan memberikan keputusan yang terbaik. Dalam disertasi ini terdiri dari empat rumusan masalah dan empat tujuan utama penelitian. Tujuan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kesusahan lahan komoditas perkebunan yang ada di Kabupaten Ndrekang. Yang kedua adalah mengidentifikasi keunggulan komparatif dan kompetitif dari komoditas perkebunan Kabupaten Ndrekang. Yang ketiga adalah mengidentifikasi preferensi petani mengenai prioritas komoditas perkebunan Kabupaten Ndrekang. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi sebaran dan arahan komoditas prioritas didasarkan dari berbagai pertimbangan tersebut. Kegunaan penelitian. Dalam bidang keilmuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu melalui serangkaian metode-metode saintifik yang diterapkan dalam penelitian. Sehingga serangkaian metode tersebut dapat diacukan, dijadikan acuan terutama dalam bidang manajemen lingkungan dan sumber daya alam lainnya. Dalam terapannya hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Ndrekang terkait pengambilan keputusan penetapan wilayah prioritas pengembangan komoditas unggulan dalam rangka penataan sentra komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Ndrekang. Kebaruan penelitian. Yang pertama, penilaian keselan lahan pada penelitian ini mengimplementasikan metode FASI dan PCA yang merupakan salah satu dari pendekatan multi-objektif decision making. Di mana kepentingan atau penilaian antara atribut lahan tidak ditentukan oleh pendapat ahli maupun pendapat oleh peneliti. Melainkan secara objektif dari gambaran kondisi daerah penelitian itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan metode ini dapat menghindari bias dari penilaian secara subjektif terhadap kepentingan atau bobot parameter yang diikutkan dalam penilaian keselan lahan. Yang kedua, pada analisis sosial yang menyangkut mengenai preferensi masyarakat, sebagian parameter ini dibangun atas kondisi yang ada pada wilayah penelitian itu sendiri. Lebih lanjut, analisis mengenai preferensi petani dalam penelitian ini menggunakan metode discrete choice experiment yang merupakan salah satu jenis penelitian eksperimen. Sehingga hasilnya dapat dikatakan sebagai suatu kebaruan. Temuan dari kajian preferensi ini adalah bahwa stabilitas produksi dan stabilitas harga dalam jangka lima tahun adalah faktor utama yang mempengaruhi suatu petani untuk tetap mempertahankan tanaman perkebunannya. Yang ketiga, nilai domain dan standarisasi satuan untuk parameter sosial dan ekonomi dibangun dari hasil penelitian ini sendiri. Dengan menggunakan metode fasi dan PCA, dengan menggunakan metode fasi dan AHP. Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada satupun penelitian yang memberikan nilai domain atau penilaian terhadap parameter ekonomi dan sosial seperti yang ada dalam disertasi ini. Yang keempat, bagaimanapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah suatu temuan yang dapat dijadikan pertimbangan dan pedoman oleh daerah setempat untuk memetakan sentra komunitas perkebunan unggul berkelanjutan. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini meliputi seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Indrekang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Kemudian analisisnya berupa analisis menyangkut faktor lingkungan berupa kesusahan lahan. Kemudian analisis menyangkut faktor ekonomi berupa kelayakan finansial dan daya saing komparatif. Dan analisis yang menyangkut faktor sosial berupa preferensi petani untuk menghasilkan rekomendasi komoditas yang layak dikembangkan. Komoditas perkebunan yang menjadi objek penelitian ini adalah kopi, kakao, cengke, lada, dan kemirim. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-kualitatif dengan menggunakan data primer berupa dua data kualitas lahan seperti pH tanah, KTK, organik tanah, saturasi dasar, jumlah basah-basah, kedalaman tanah, tekstur tanah, harga input yang diperoleh langsung dari petani, harga output yang diperoleh dari wawancara, dan ada juga data-data sekunder. Berupa jumlah produksi pertanian, jumlah petani, jumlah luas, data curah hujan, data suhu, serta peta RTRW yang dijadikan sebagai validasi. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian dua tahap, di mana menurut baja tahun 2004, penelitian dua tahap yaitu penelitian yang dilakukan secara terpisah terhadap atribut lingkungan, ekonomi, dan sosial. Disertasi ini sendiri, konsepnya itu dibangun atas empat konsep utama. Yang pertama, mengenai kesusahan lahan yang dianalisis dengan metode fasi PCA, kemudian keunggulan komparatif yang dianalisis menggunakan tipologi klasen, kemudian keunggulan kompetitif atau kelayakan finansial yang dianalisis dengan NPV, Internal Rate of Reason, Return and Net Benefit Cost Ratio. Dan yang terakhir, preferensi petani yang dianalisis menggunakan metode discrete choice experiment. Yang pertama, analisis mengenai kesusahan lahan. Tujuannya analisis kesusahan lahan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kecocokan tanaman dengan kualitas lahan yang ada di Kabupaten Nrekang. Secara umum, terdapat enam tahap dalam penilaian kesusahan lahan ini. Yang pertama adalah penentuan atribut lahan. Atribut lahan yang digunakan itu sebanyak 10. Definisi dan jenis-jenis atribut lahan itu dapat dilihat dari tabel 2.2. Dan deskripsi statistik dari masing-masing atribut lahan dapat dilihat dalam tabel 2.6. Setelah atribut lahan ditentukan, selanjutnya adalah membentuk variable atau faktor baru. Variable atau faktor baru dibentuk menggunakan analisis faktor dengan teknik PCA terhadap 10 atribut lahan yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Pearson tahun 1901 dan Hoteling tahun 1933 bahwa PCA ini merupakan suatu metode yang mampu mengelompokkan atribut-atribut lahan dengan karakteristik yang sama sehingga bisa menjadi suatu faktor atau variable baru. Dari analisis yang dilakukan menggunakan prinsip PCA, terdapat empat komponen yang dipertahankan. Prinsipnya adalah komponen yang dipertahankan itu adalah komponen yang hanya memiliki nilai agen lebih dari satu. Sehingga didapatkan empat komponen yang dipertahankan masing-masing dilabeli faktor 1, faktor 2, faktor 3, dan faktor 4. Masing-masing atribut lahan yang akan masuk pada masing-masing faktor tersebut didasarkan pada nilai maksimum dari faktor loading. Misalnya atribut lereng, dia memiliki nilai loading sebesar 0,98 pada faktor 1, 0,192 pada faktor 2, minus 1, 47 pada faktor 3, dan 0,069 pada faktor 4. Dengan data faktor loading yang didapatkan tersebut, sehingga lereng memiliki maksimal faktor loading di faktor 1, sehingga lereng dikategorikan dalam faktor 1, begitu pun dengan atribut lahan lainnya. Setelah faktor atau variabel baru dibentuk selanjutnya, dihitung nilai keanggotaan masing-masing atribut lahan, nilai keanggotaan individu atribut lahan. Nilai keanggotaan individu ini merupakan rentang angka dari 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 mengindikasikan semakin baik bagi persyaratan tanaman tersebut. Menurut baja tahun 2014, seluruh atribut tanah selain KTK, C-organik, dan kedalaman tanah dihitung menggunakan persamaan 2.5. Kemudian tabel 2.9 merupakan hasil penilaian dari keanggotaan individu atribut lahan. Setelah nilai keanggotaan atribut lahan dihitung, selanjutnya adalah dihitung bobot kepentingan individu di masing-masing faktor dan bobot kepentingan faktor yang terbentuk. Seperti yang disebutkan di awal bahwa bobot kepentingan baik atribut lahan maupun kepentingan dari faktor akan mempertimbangkan hasil-hasil yang didapatkan dari analisis PCA tadi. Untuk perhitungan bobot atribut lahan sendiri, rumus yang digunakan menggunakan fungsi linear sederhana di mana bobot atribut lahan itu merupakan nilai loading suatu atribut lahan di dalam satu faktor dibagikan dengan total nilai loading yang ada dalam faktor tersebut. Sedangkan untuk bobot kelompoknya diperoleh dengan nilai varian suatu faktor dibagi dengan total varian yang terbentuk dalam analisi PCA dikalikan dengan 100. Dari perhitungan tadi didapatkan masing-masing bobot faktor dan bobot atribut lahan seperti yang ditampilkan pada tabel 2.8. Selanjutnya adalah menghitung nilai keanggotaan gabungan. Waktunya sisa 6 menit, Bu. Silahkan ke hasilnya barangkali ya. Oke. Ini Iya Oke. Terima kasih. 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 Dan tanaman kemiri di Kecamatan Bungin dan Cendana. Mungkin cukup dari kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Ya, tadi hasilnya yang kurang dimaksimalkan. Oke. Ini saya akan persilakan promotor, co-promotor dan para penyangga mengajukan sanggara. Ini urutannya saya akan mulai. Nanti yang pertama Prof. Dr. Ensinyurูb filtramana, kemudian diikuti oleh Dr. Ensinyur Bismaniswati, kemudian Prof. Dr. Ensinyur Bagadu Musuikoyok, kemudian Prof. Dr. Ensinyurure Kayinudin, diikuti nanti oleh Dr. Samsu Arif, dan berikutnya adalah Dr. Ensinyur Mahembar Jayadi, selanjutnya adalah Dr. Insinyur dan nanti ditutup oleh promotor Prof. Insinyur Sumbang Bajak saya ingatkan kepada seluruh penuji untuk menggunakan waktu maksimal 5 menit dan jika memungkinkan pertanyaannya dilakukan secara berurutan saya mulai dari yang pertama Prof. Dr. Insinyur di Rukmana MS, silakan Prof terima kasih Pak Ketua Bapak Ibu Bungci yang saya pakai Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb saya sungguh sungguh senang bahwa Anda sudah sampai ditapahir di kegiatan studi Anda ya memang tadi presentasinya kurang dikelola dengan baik ya waktunya memang singkat karena sebeda hasil dulu berapa kali, 5 kali atau berapa kali Nur Fadila ya, kita membahas setiap aspek itu seminar singkat 5 kali jadi memang banyak yang mau dijelaskan oleh Nur Fadila oke saya ingin mengomentari dua aspek saja atau saya ingin menanggapi yang berkait dengan dua hal saja yang pertama adalah saya tidak tahu Nur Fadila masih terlalu mudah barangkali untuk mengingat bahwa dulu mantan gubernur Sulse yang juga mantan rektor UMHAS Profesor Amir waktu mencapai gubernur itu punya konsep yang disebut kewilaihan komunitas sekarang ada program namanya One Village One Product ada One Village One Story Pokoknya ada macam-macam kementerian nah sebenarnya apa yang Anda lakukan juga intinya adalah Anda mencoba merekomendasikan komunitas apa yang selayaknya diperlepaskan pada kecamatannya kalau Anda lepaskan kecamatannya hampir seperti pemilihan pemilitan cuma Anda mengkajinya secara akademik saya kira dulu Prof. Amir juga punya dasar akademik untuk mengatakan pemilai komunitas Anda mempertimbangkan dari aspek tanah karena saya tidak tahu Anda orang lima tanah bukan lalu ada aspek ekonomi lalu ada aspek sosial lalu itu yang digabungkan di overlay untuk menghasilkan pemilai komunitas atau komunitas komunitas yang mau dikembangkan rekomendasi Anda pertanyaan saya sebenarnya mengapa Anda harus memperhatikan aspek tanah mengapa Anda harus memperhatikan aspek ekonomi dan bahkan juga aspek sosial yang waktu merekomendasikan komunitas apa yang harus dikembangkan di sebuah wilayah jadi apa dasar teorinya mengapa harus mempertimbangkan banyak aspek yang kedua yang ingin saya komentari adalah soal soal local knowledge atau local wisdom ini Norvadila petani petani itu sudah hidup berusaha di tempatnya masing-masing petani Anda sudah bertahun-tahun jadi petani dan berdasarkan pengalamannya biasanya sudah terbentuk local wisdom atau local knowledge yang menuntun mereka untuk memilih komoditas apa yang sebaiknya dikembangkan jadi mestinya ada aspek itu meskipun sebagai orang ekonomi pertanian saya tahu aspek itu sebenarnya masuk di dalam komparatif advantage yang Anda masukkan tapi yang saya ingin minta penjelasan dari Anda dari hasil kajian Anda secara akademik dengan mempertimbangkan banyak layers tadi banyak indikator apakah sesuai dengan local wisdom yang dimiliki oleh masyarakat maksud saya apakah yang selama ini dikembangkan oleh petani itu sesuai dengan hasil kajian Anda karena memang saya mendengar dari teman-teman agronomi kalau ujian juga sekarang terjadi pergeseran ini terutama kakao menurut teman-teman agro kakao di Sulsel yang dari selain kawasawit itu katanya sekarang banyak diterbangi oleh petani jambung itu hasil-hasil penelitian saya lupa apakah ada level S3 atau tidak tapi S2 S1 itu banyak informasi yang mengatakan begitu jadi sudah ada terjadi pergeseran local wisdom ya saya tidak tahu mungkin ada aspek local wisdom yang masuk mengapakah kakao sekarang diterbangi diganti oleh jambung jadi itu pertanyaan saya bukan pertanyaannya saya ingin minta elaborasi dari Anda yang pertama adalah alasan ada banyak players yang dipertimbangkan dalam kajian Anda untuk memilih komunitas yang lain kemudian yang kedua apakah ada konflik tidak antara local wisdom dengan hasil kajian Anda terima kasih saya kira itu saja terima kasih Prof silakan terima kasih Prof untuk pertanyaan yang pertama mengapa harus dipertimbangkan aspek tanah ekonomi dan sosial pada pendahuluan beberapa saya tulis bahwa aspek tanah itu dipertimbangkan untuk menilai kesenlahannya tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Ndrekang untuk apa agar nanti ke depannya bahwa tanaman yang dikembangkan memang itu adalah tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada di Kabupaten Ndrekang kemudian mengapa juga aspek ekonomi dipertimbangkan karena tidak memungkiri bahwa petani itu juga membutuhkan manfaat ekonomi dari hasil usahanya sehingga ketika hanya aspek lingkungan yang dipertahankan maka suatu komoditas itu dianggap dengan ketika hanya aspek lingkungan atau yang dipertahankan maka komoditas itu tidak memiliki walaupun tidak memiliki nilai ekonomi yang baik akan memungkinkan komoditas itu tidak dipertahankan dalam jangka lama kemudian mengapa aspek sosial tetap dipertimbangkan karena biar bagaimanapun petani adalah pengambil keputusan sebaik bagaimanapun hasil yang didapatkan dari kajian saintifik petani adalah pengambil keputusan yang terakhir sehingga perlu dimasukkan preferensi petani dalam penilaian ini kemudian dari hasil kajian akademik yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kebijakan lokal yang saat ini ada di Kabupaten Rekang ini belum dikaji secara saintifik tapi berdasarkan apa yang saya dapatkan di lapangan prof saya dapat menyimpulkan bahwa memang terjadi pergeser alih fungsi lahan terutama untuk komoditas perkuburan yang ada di Kabupaten Rekang itu sebagai contoh di Kabupaten Rekang sebelum tahun 2000 seingat saya dari data BPS sebelum tahun 2012 banyak sekali hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rekang memproduksi tanaman kopi di tahun sekarang hanya sisa beberapa saja Kabupaten yang mempertahankan komoditas kopi untuk tetap dilanjutkan dari hasil yang didapatkan itu sudah sesuai bahwa tidak semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Rekang yang dulunya sentra kopi dan sekarang tetap mempertahankan kopi begitu dengan komoditas kakao yang terjadi di Kabupaten Rekang sekarang ini adalah mulai marak para petani mengembangkan komoditas cengkei untuk tanaman perkebunannya dan itu sudah sesuai dengan apa yang didapatkan dari hasil penelitian demikian Prof selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Insinyur Risma Neswati MP silakan terima kasih suara saya bisa didengar ya bagus terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk confirm beberapa hal kepada promovenda saudari Nur Fadila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang Bapak Promotor Kopromotor para penguji internal unhas dan eksternal Bapak Profesor Bangun yang telah hadir sama-sama dengan kita semua dalam promosi saudari Nur Fadila terima kasih Prof dan saudari promovenda tentunya yang hari ini defense untuk ujian akhir disertasi untuk mendapatkan gelar doktor saudari promovenda adalah peserta program beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul PMDSU promovenda ini selama kami bimbing termasuk mahasiswa yang mandiri dekatnya kuat dan pantang menyerah dan saya kira tidak salah jika kami ucapkan selamat buat Nur Fadila sudah sampai pada tahap hari ini saya pahami bahwa perjuangan promovenda semasa kuliah sampai tahap ini juga sudah usaha yang cukup keras dan penuh tantangan tapi berkat kemandirian dan semangat yang tinggi ini akan menjadi modal kuat bagi Anda sebagai calon doktor muda sehingga bisa menghadapi persaingan kompetisi di kehidupan yang penuh tantangan ini bapak-bapak penguji yang kami hormati saudari promovenda yang berbahagia ada beberapa hal yang ingin saya ingin dapatkan confirm dari Anda yang pertama adalah riset Anda ini menganalisis spasial pengembangan komoditi perkebunan unggul kata berkelanjutan itu menarik perhatian Anda sebutkan tadi tetapi itu belum jelas apa yang Anda maksud berkelanjutan dalam analisis ini apakah konsep berkelanjutan ini analisisnya tujuan analisisnya yang Anda maksudkan dengan sustainable tersebut itu yang pertama kemudian yang kedua Anda gunakan MCDM multi kriteria decision making dalam analisis Anda analisis ini sudah banyak digunakan di beberapa penelitian-penelitian terdahulu saya kira juga dengan Pak Proksumbangan Baja menggunakan MCDM dalam penelitian-penelitian beliau nah apakah model yang Anda tawarkan ini ada kelebihannya dibandingkan model-model yang sudah ada kalau ada jelaskan itu kemudian masih terkait dengan pertanyaan yang apa hal yang kedua ini apakah model yang Anda tawarkan ini Anda hasilkan itu bisa diaplikasikan di wilayah lain kemudian yang ketiga adalah model itu dinyatakan sebagai model yang tepat adalah jika sudah melalui satu proses validasi Anda jelaskan tadi validasi tetapi saya ingin mendapatkan penjelasan dari Anda kalau sudah melalui proses validasi validasi yang bagaimana yang sudah Anda dapatkan bentuknya hasilnya dan apakah itu sudah model ini kan model terintegrasi ya Nurfadila jadi apakah itu sudah divalidasi dan jelaskan kalau sudah bentuknya hasilnya yang Anda sudah dapatkan bentuk seperti apa validasinya dan masih terkait saya kira jadi empat ini Anda mempertimbangkan analisis biofisik di dalam penentuan kesesuaian lahannya tentu dalam penilaian ini Anda melibatkan atribut atribut lahan kalau kita menyebutnya karakteristik lahan atau kualitas lahan apa yang Anda jadikan pertimbangan untuk memilih atribut atribut lahan yang sedemikian banyaknya tetapi Anda menjadi mengerucutkan itu pada beberapa atribut saja terima kasih Prof dari saya baiklah terima kasih Ibu pertanyaan pertama berkelanjutan apa maksudnya jadi konsep utama yang diusung dalam disertasi ini adalah berkelanjutan bahwa komunitas yang diusung adalah komunitas yang bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama karena memiliki kesesuaian dari lingkungan jika suatu komunitas yang dikembangkan memiliki kesesuaian terhadap lingkungan maka masalah terhadap yang diakibatkan oleh lingkungan bisa diminimalisir yang selanjutnya ada kesesuaian terhadap ekonomi bahwa komunitas yang diusung itu adalah komunitas yang memang memiliki nilai ekonomi yang lebih baik daripada komunitas perkebunan lainnya sehingga secara ekonomi dia akan mendukung konsep pertanian berkelanjutan yang selanjutnya adalah dalam analisis juga digunakan preferensi petani bahwa biar bagaimanapun petani itu adalah pengambil keputusan yang terakhir sehingga sangat penting untuk didapatkan bagaimana sebenarnya preferensi petani ini terhadap komunitas perkubunan yang ada sehingga tidak serta-merta petani itu cepat mengikuti tren atas apa yang terjadi misalnya lagi naik-naik harga kopi cepat-cepat diubah itu komunitas lainnya menjadi komunitas kopi karena lagi naik-naiknya itu yang dihindari sehingga dalam disertasi ini preferensi dimasukkan saya pikir ketiga konsep yang ketiga konsep tersebut sangat mendukung pertanian berkelanjutan agar komunitas itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama selanjutnya multi kriteria making ini kan telah banyak digunakan oleh peneliti lain kemudian apa kelebihan dari metode yang saya terapkan terhadap dibandingkan dengan model-model sebelumnya sejauh pengetahuan saya belum ada satupun penilaian terhadap atribut sosial dan atribut ekonomi yang dilakukan secara pasih satu kebaruan yang saya yang saya sangat titikan adalah bahwa nilai penilaian terhadap atribut sosial maupun ekonomi itu bisa divasikan selanjutnya apakah ada validasi ada dengan menggunakan peta RTRW validasinya itu validasi ini menggunakan aplikasi Idrisi dengan menggunakan peta RTRW sebagai acuannya dari beberapa hasil yang didapatkan seperti yang ditampilkan pada tabel 5.13 bahwa itu kesesuaiannya tidak kurang dari 75% terhadap RTRW yang ada di Kabupaten Nrekang tidak tidak ada satupun dari angka-angka ini tidak ada satupun nilai yang dibawah dari 75% kesesuaiannya dengan RTRW selanjutnya kan menggunakan banyak atribut biofisik nah itu acuannya dari size dan dari size dan ritung dari size 1993 dan ritung tahun 2011 kenapa tidak semua diambil karena ada keterbatasan dana sehingga variable-variable dari awal konsultasi yang dianggap paling penting itu saja yang dimasukkan saya pikir itu sudah selesai silakan terima kasih saya akan persilakan penguji eksternal itu Profesor Dr. Nyerbangun Mugios Koyo dia 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 pada Laborator Geospasial Departemen Teknik Biomatika Institut Teknologi 10 November Surabaya silakan Prof oke terima kasih Ketua Sidang Prof Barudin tentunya saya sebelumnya mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada UNHAS ya khususnya untuk Fakultas Pasar Sarjana atau Sekolah Pasar Sarjana yang telah melibatkan saya di dalam sebagai penguji eksternal ya disini kebetulan mungkin saya kenal baik karena sudah lama sekali dengan promo vendors yaitu Profit seolah-olah sumbangan saja yang kedua tentunya saya ucapkan selamat ya kepada Saudara Nur Fadila ya yang telah sampai ke tahap akhir ya insya Allah nanti bisa apa namanya itu sukses ya dan lancar gitu ya oke sebetulnya saya telah memberikan beberapa koreksi ya terkait dengan tata tulis tapi tentunya tata tulis tapi misalnya salah keting dan sebagainya gitu ya dan Alhamdulillah sudah diperbaiki oleh Saudara Fadila ya sekarang kesempatan yang baik ini saya ingin mendapatkan satu penjelasan ya penjelasan gitu ya jadi sesuai dengan background saya saya itu adalah orang spasial jadi sorotan saya tentunya lebih banyak ke spasialnya jadi memang spasial itu saya katakan adalah salah satu tools ya salah satu tools untuk mengkaji atau menganalisa baik terkait dengan komunitas yang berbeda bersifat fisik maupun yang non-fisik ini sangat menarik apa yang disampaikan Nur Promovenga Saudara Nur Fadila ini yaitu menggabungkan ada faktor fisik dan faktor yang non-fisik ya artinya tadi dikatakan ada lingkungan ada sosial ada ekonomi ya ini sangat menarik untuk bisa kita diskusikan ya jadi intinya kalau saya lihat itu sangat baik dari Saudara apa namanya Promovenga tadi telah menyampaikan beberapa metode tetapi menurut saya masih ada yang belum lengkap yaitu adalah analisa yang berjifat grafik ya yaitu apakah tadi pertanyaan itu harusnya paling tidak Saudara Nur Fadila itu pertanyaan itu jangan ngambil apa ya sebagai refleksi terakhir tapi proses analisa itu bisa digunakan dengan data-data peta atau data-data citra sehingga kita bisa mendapatkan satu hasil olahan kita sendiri ya itu yang terkait dengan spasial yang kedua tentunya ini kan kita sudah banyak menggunakan software ya menggunakan software-software untuk analisa spasial ini saya gak tahu saya baca di desertasi Saudara tidak disebutkan itu jadi sebaiknya disebutkan ya gak tahu mungkin pertanyaan saya yang digunakan apa software yang digunakan apa digunakan secara manual atau menggunakan software-software tertentu dan ini saran aja ya saran dari saya terkait dengan software ini ini kan sudah banyak sekali software yang bisa digunakan untuk rojat spasial contohnya GEE Google Earth Engine dengan deep learning dengan AI dan sebagainya dan sebagainya sayang kalau kita tidak terlibat disitu karena bagaimanapun itu adalah satu tools untuk kita membuat satu database dimana database itu nanti bisa digunakan untuk melakukan analisa baik untuk kelayakan lingkungannya kelayakan masyarakatnya kelayakan dan sebagainya itu ya itu akan memudah saudara dibandingkan dengan metode-metode yang lama yang sifatnya analitik numerik ya itu agak kesulitan jadi pertanyaan saya apakah saudara sudah mencoba menggunakan analisa spasial berbasiskan pada misalnya dengan cipersatelit dan sebagainya sementara itu yang bisa saya sampaikan ke saudara mudah-mudahan nanti saudara bisa melanjutkan apa yang telah saudara lakukan ini dengan sebaik-baiknya dan permantah untuk kita semua saya kira semuanya Ketua Sidang ini pertanyaan saya dan Sarah terima kasih terima kasih ya terima kasih Prof silakan di komentar Pak 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 baik Prof jadi dalam analisis ini ada beberapa software yang digunakan untuk analisis kesenlahan sendiri menggunakan software Idrisi juga Arjis untuk analisis PCA menggunakan aplikasi SPSS kemudian untuk analisis mengenai discrete choice experimentnya itu menggunakan aplikasi RStudio saya kira itu saja aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini Prof kemudian pertanyaannya apakah menggunakan citra satelit sejauh yang diterapkan dalam penelitian memang belum ada citra satelit yang diaplikasikan dalam disertasi ini Prof oke terima kasih iya terima kasih Prof ya selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Senior Kengudin MSC silakan Prof ya terima kasih Pimpinan Sida Prof Baharudin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam tentunya pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada promotor dan kopromotor kemudian teman-teman penguji dan terkhusus kepada Prof Bangun yang sudah hadir di ruang ini untuk memperkaya disertasi dari Saudara Nur Fadila baik memang pertama saya akan memberi komentar mengenai persidangan ini yaitu karena ada dua sebenarnya kegiatan yang digabung menjadi satu yaitu ujian tertutup dengan ujian terbuka atau ujian promosi dan itu muatannya pasti berbeda biasanya ujian promosi itu ya memang kita ingin mempromosikan memperkenalkan kepada hal yang akademik ya bukan kepada keluarga atau kepada teman tetapi kita ingin mempromosikan ini biasa yang salah kaprah ini bahwa kalau kita promosi kita ingin memperkenalkan kepada keluarga bukan kepada hal yang akademik yang sebangun tentunya dengan ilmu yang dimiliki oleh saudara provendus tentunya itu yang kita akan pertanyakan ya karena kita ingin mempromosikan tapi pada ujian tertutup itu sangat detail dan itu kemungkinan dalam ruang ini tidak mungkin lah kita menggunakan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ini sehingga saya hanya memanfaatkan kemungkinan apa ujian promosi saudara provendus yang kedua saya ingin komentari karena saya tidak hadir di dalam senar saudara provendus ada beberapa saran ya sebenarnya sudah disampaikan oleh secara sepintas oleh kopromotor Burisma bahwa kalau dilihat dari judul ini menentukan komunitas unggulan berkelanjutan tapi saya sampai kesimpulan berkelanjutan itu tidak pernah muncul padahal ada judul apakah ini berkelanjutan tak tertulis yang dipahami atau memang mau berkelanjutan tertulis bisa saja ada judul tapi tidak tertulis itu yang karena saya baca bagaimana tetap karena berkelanjutan bukan sekedar konsep walaupun itu punya penilai yang terhadap suatu kegiatan bahwa memang ini berkelanjutan jadi walaupun sampai sekarang terkadang keberlanjutan itu utofia banyak yang mengatakan itu adalah utofia tetapi kalau kita berdasarkan kriteria yang digunakan oleh SDGS itu jelas parameternya sehingga saya rasa Permofendus seandainya itu juga jadikan parameter saya rasa lebih ini tetapi tetap saya ingin mengapresiasi saudara Permofendus dengan kerja-kerja ilmiahnya ini bahwa sudah menghasilkan suatu desertasi walaupun saya juga menilai bahwa ini lebih banyak ke proyek ini ini senang ini Pak Samsul arti ini kalau kerja-kerja begini karena ini banyak digunakan untuk proyek ini kalau bahan ajar bolehlah kita gunakan tetapi karena memang seperti saudara Permofendus bahwa ini punya karena memang suatu desertasi kan dua nilai yang akan dikandung yang pertama novelty kemudian yang kedua signifikansi atau keberartian keberartiannya ini penelitian saya rasa ini tapi novelty itu kita berdebat karena seperti yang disampaikan bahwa tools yang digunakan itu seperti pro bangun itu banyak sekali misalnya dikatakan novelty menggunakan fasilogic untuk ILS index lencitability itu kalau di search di google itu baik dalam negeri maupun luar negeri itu bertaburan itu untuk ELSE mengenai fasilogic atau menggabungkan misalnya menggunakan PCA principal component analysis atau analysis komponen utama aku atau menggunakan AHP karena ini pekerjaan-pekerjaan lama turntu selama hanya berubah dari 4-dose ke 4-dose tahun 90 saya sudah menggunakan AHP tapi 4-dose gitu ya kebetulan saya juga tidak asin dengan istilah-istilah shift share analysis karena kita ambil di ekonomi wilayah saya itu pro video doyo dari amir tinggal mengambil ekonomi wilayah dan apa yang disampaikan tursnya itu sebenarnya hanya berpindah dari 4-dose ke 4-window kemudian diperbaharui terus sehingga masih banyak yang ini yang justru yang seperti disampaikan menggunakan analisis spasial ini dengan GIS apakah sudah ada software yang include di dalamnya itu ada AHP-nya ada kalau indrisinya sudah ada tapi ada BCA-nya di dalam sehingga kita satu kali saja menggunakan tools untuk karena kami juga bekerja di crop modeling pemodelan tanaman itu hampir semua crop modeling itu sudah include di dalam GIS sehingga kita tidak perlu lagi ini begitu kita menghasilkan pemodelan kemudian menghasilkan apa pewilayahan komoditi komoditi ini sesuai dengan agronomi karena saya orang agronomi maka langsung masuk di spasial karena hampir semua crop modeling sudah include di dalamnya GIS ini yang dipertanyakan apakah ada itu atau tidak kalau ada itu lebih bagus lagi itu komentar saya mengenai tapi kalau mau dikomentari bahwa betul ini ada novelty-nya silahkan saja kemudian yang saya tertarik juga dengan istilah experimental design padahal itu preferensi petani kalau saya Indonesia kan itu perancangan percobaan itu adalah salah satu metode diantara banyak metode untuk penyelesaian penelitian experimental design ada bab di situ mengelaskan itu kalau di Indonesia kan mungkin perancangan percobaan padahal Anda tidak melakukan perancangan di situ karena yang pertama sampelnya survei ya preferensi survei itu tidak bisa dirancang apa yang didawak itu tidak ditulis kalau perancangan kita yang merancang kebetulan saya orang agronomi sering melakukan eksperimental design dalam metodologi kan ada eksperimental design ada survei ada sensus ada yang terbaru itu adalah policy research penelitian kebijakan itu menggunakan full model gitu ya tapi kalau memang itu juga betul itu masuk dalam metodologi itu ya silahkan saja hanya saya berarti saya dapat ilmu baru bahwa survei itu bisa menjadi eksperimental design gitu ya itu yang mungkin tapi kalau mau dikomentari silahkan nah yang saya ingin ini adalah mengenai uji validasi karena ini penting ya yaitu Anda menggunakan perbandingan nilai pixel dari indeks lead suitability dengan data produksi kemudian Anda lakukan uji linearitas padahal satuannya pasti beda pertanyaan saya bagaimana Anda bisa melakukan uji linearitas dengan satuan yang berbeda dan seandainya ingin dinormalisir normalisasi data dengan menggunakan ini referensi apa yang Anda gunakan apakah Anda sendiri yang membuat karena saya tidak menemukannya saya baca sepintas tidak ada referensi yang apakah itu Anda sendiri yang membuat membuat kriteria yang digunakan untuk membandingkan antara growth truth-nya yaitu produksi melalui statistik atau apa dengan indeks atau indeks apa kesesuaian lahan nah itu yang pertama saya karena ini penting validasi ini mengenai tapi ada juga yang saya ingin tanya yang saya biasa dengarkan sipser analysis kalau ssh apa itu hanya itu apa supaya saya promovendus saya hanya bertanya segera bertanya doang hanya itu apa ssh itu apa supaya saya cari di search google supaya saya cari tool-nya karena ini pernah saya masih pordos gunakan ini sipser location ren 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 apa semua ini pekerjaan 20 tahun yang lalu dibangkitkan lagi saya kan sudah tidak pakai ini karena seorang problemat sudah ini sudah melupakan ini itu ssh apa itu ssh promovendus sipser apa sipser hanya h h include ssh biasanya saya pakai ssa ssh analysis ssh ssh dari literatur yang saya baca prof cuma begitu sipser analysis dalam kulung ssh tidak ada ssh gitu ya oke lah oke lah secara itu saya punya ini komen dan kalau ada yang mau di jawab dipersilahkan terutama analisis validasi terima kasih pak ketua sidang terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barangkali ada boleh komentari ibu nurfadillah silahkan baik prof terkait tadi tentang kebaharuannya dari awal sudah saya katakan bahwa di dalam penilaian kesenlahan ini yang saya tekankan kebaharuannya adalah penilaian terhadap bobot kepentingan masing-masing atribut selama ini yang digunakan oleh banyak peneliti adalah metode AHP dimana kepentingan antara atribut atribut lahan itu sangat dinilai secara subjektif dinilai secara subjektif dengan menggunakan metode AHP nah disini saya memperkenalkan bahwa PCA itu yang notabene hanya biasa digunakan untuk mereduksi data namun ternyata teknik ini bisa digunakan untuk menghitung bobot atribut lahan dengan menggunakan fungsi linear sederhana seperti yang saya perkenalkan pada presentasi tadi prof selanjutnya mengenai eksperimen desain analisis preferensi ini mengapa dikatakan sebagai eksperimen karena preferensi analisis tentang preferensi ini bukan merupakan state preference prioritas tanaman oleh masing-masing petani itu tidak dinyatakan langsung oleh petani tidak misalnya seperti ini petani tidak tidak ada pernyataan langsung oleh petani bahwa saya lebih memilih kopi daripada saya memilih kakao tetapi ada atribut 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 dari pemilihan itu yang saya gunakan kemudian dianalisis sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pendapat petani berdasarkan eksperimen ini adalah misalnya di kecamatan ala kakao menjadi komoditas yang utama seperti itu jadi eksperimentalnya ini karena bukan pernyataan bahwa saya memilih prioritas tanaman itu tidak secara langsung melainkan merupakan unstated preference begitu prof selanjutnya bagaimana dengan uji validasi sudah banyak ahli yang menggunakan uji validasi seperti yang saya gunakan prof dengan cara begini data-data seperti atribut seperti produksi sebelumnya itu di difektorkan nilainya kemudian secara acak diambil misalnya secara acak diambil berdasarkan letaknya kemudian data LSI secara acak diambil kemudian nanti nilai-nilainya itu kembali dimasukkan dalam program SPSS untuk diolah sehingga menghasilkan uji validasi seperti yang ditampilkan pada gambar yang ada di presentasi tadi saya kira berdasarkan itu linear kalau korelasi saya terima korelasi biasa atau min square interval error MSGE macam-macam tapi ini karena perbandingannya antara observasi dengan model itu menggunakan linear sehingga kira-kira parameter apa yang dipakai dalam tapi oke nanti kita lihat kalau sudah banyak yang saya rasa terima kasih ya terima kasih Promo Pendus oke kira selanjutnya saya akan persilahkan Bapak Doktor Samsu Arif MSG silahkan Pak Samsu Arif ya terima kasih Bina Sidang yang saya hormati mudah-mudahan suara saya kedengaran bagus Pak bagus Bapak-Bapak dan Ibu tim promotor yang saya hormati atau Bapak penguji yang saya hormati dan terkhusus Promo Fenda Nur Padilla yang saya hormati Alhamdulillah saya mengucapkan selamat kepada Saudari Nur Padilla sampai hari ini sudah berada di titik terakhir ya saya senang melihat disertasi penelitiannya kenapa karena bertambah lagi satu penggiat JIS yang berbasis raster dengan pasilogik karena saya tahu tidak banyak mahasiswa yang berani mengambil penelitian penelitian di bidan JIS berbasis raster dengan melibatkan model-model yang seperti ini meskipun kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Promo Fenda model seperti ini idealnya sebenarnya adalah memanfaatkan parameter-parameter yang secara raster itu continue jadi karena kita berbasis raster sebaiknya itu semuanya raster yang digunakan continue namun untuk wilayah yang luas seperti satu kabupaten itu sulit kita lakukan sulit kita membangun data secara continue sehingga ya mau tidak mau kita mengkombinasikan data yang continue seperti kemiringan yang kita ambil dari data kemudian curah hujan yang diinterpolasi tapi seperti kedalaman tanah kemudian tekstur dan segala macam itu sebenarnya data yang tidak continue kemudian kita pasifikasi ini sebenarnya sedikit persoalan di dalam model seperti ini sehingga idealnya sebenarnya penelitian seperti ini itu mengkaji wilayah yang tidak cukup luas sehingga data yang bisa kita sadikan kita bisa bikin sehingga di dalam interpolasi dari setiap data-data itu akan menghasilkan data yang continue tapi baik ini juga banyak yang melakukan seperti ini kemudian saudari promovenda ada satu metode yang menarik sekira yang promovenda gunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan principal component analysis di dalam MCDM yang mereduksi faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan bobot nah yang ingin saya tanyakan apa kelebihan daripada penerapan principal component analisis ini sehingga menjadi sebuah pilihan bagi promovenda di dalam penelitian ini kemudian saya juga ingin menyoroti meskipun sudah disampaikan oleh beberapa penanyaan sebelumnya terkait dengan validasi kalau kita lihat di evaluasi lahan validasi itu tiba-tiba keluar grafiknya dan kelihatan bagaimana dia berkorelasi tapi kita tidak melihat angka-angka yang dimunculkan di grafik itu dimana kita bisa lihat mestinya ada tabelnya kalau itu terkait dengan indeks kualitas lahan atau indeks kualitas lahan dengan produksi mana tabel produksinya produksi itu dimana koordinatnya atau dimana lokasinya mungkin itu perlu kita perhatikan kemudian saya juga pernah melakukan hal yang mirip-mirip dengan ini dan waktu itu tidak hanya dituntut bagaimana validasinya tapi bagaimana sensitivitasnya sehingga model yang dihasilkan itu apakah dia cukup mapan atau tidak apakah dia sensitif terhadap perubahan nilai parameter itu yang itu yang pernah akan melakukan dan saya lihat pada penelitian ini hanya sampai pada validasi tidak sampai pada sensitivitas model itu yang pertama yang kedua terkait dengan integrasi parameter biofisik ekonomi dan sosial dalam berbagai skenario kita ya saya pernah diajarkan ya saya sebut saja Profesor Sumaran Bajak pernah mengajarkan saya bahwa pilat pembangunan berkelanjutan itu memang ada tiga lingkungan ekonomi dan sosial dan itu digambarkan dalam sebuah segitiga mobius mobius triangle artinya ketika dia mengajut kepada biofisik maka ada yang harus dikompensasi ekonomi atau sosial jadi tidak boleh semuanya bisa dipenuhi kepentingannya jadi ada saling menarik kepentingan diantara ketiga parameter ini nah waktu Anda menggunakan model AHP disitu hanya Anda melihat membangun skenario memberi bobot dengan berbagai skenario yang berbeda untuk setiap parameter nah disitu saya tidak melihat bagaimana kompensasi antara ketiga parameter ini berbeda misalkan kalau kita menggunakan kompromise programming kompromise programming ada faktor P faktor P itu adalah seberapa besar parameter ketiga parameter itu saling berkompensasi kemudian itulah kita lihat modelnya dari skenario selain menggunakan AHP kita juga memberikan kompensasi sehingga kita bisa lihat bagaimana kecenderungan grafiknya dan bagaimana kestabilan model nah itu yang saya ingin pertanyaakan apa kelebihan ketika hanya menggunakan AHP ini tanpa melibatkan kompensasi antar parameter kemudian ketika kita menggunakan AHP kita tidak serta-merta keluar nilainya langsung kita terima itu bobotnya kita harus uji konsistensi indeksnya apakah menurut saat ini konsistensi indeksnya harus lebih kecil dari 0,1 kapan kapan dia tidak lebih kecil dari 0,1 maka pemberian perbandingan berpasangan antar parameter itu tidak konsisten jadi harus konsisten jadi saya cari-cari mana konsisten indeksnya ini AHP-nya saya tidak menemukan itu nah itu mungkin yang perlu ditanggapi selain daripada saya lihat ada beberapa tulisan-tulisan ada yang di copy-paste judul gambarnya gambarnya beda judul-judul yang ada di bawah itu juga captionnya juga berbeda kemudian ada matriks ada dua matriks dipergandengkan kemudian sama dengan di belakangnya ada satu matriks lagi kalau ada tanda sama dengan berarti ada operator aritematika diantara kedua matriks itu meskipun di halaman itu di halaman 27 mungkin perlu diperbaiki itu bahwa matriks yang sebelah kiri itu dikali dulu dengan bobot intras satu ditambah jadi ada tanda tambah kemudian matriks kedua dikali dengan bobot dari intras dua baru boleh ada sama dengan di belakangnya kemudian ada keluarlah matriks tiga itu perlu barangkali diperhatikan kemudian terkait dengan peta-peta itu selayaknya mengikuti kaida-kaida pemetaan yang secara kartografis jangan terlupa skala jangan terlupa koordinasinya karena masih ada juga saja peta-peta yang seperti itu dan pesan saya jangan sekali-sekali peta itu ditarik-tarik secara tidak proporsional saya kira itu pimpinan sidang yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mohon tanggapan dari promo pendan terima kasih terima kasih disertasi ini peserta ini peserta ini peserta itu berfungsi sebagai untuk memberikan gambaran bagaimana sebenarnya keterkaitan antara masing-masing atribut tanah dengan atribut tanah lainnya kemudian pesa ini akan menggolongkan atribut tanah yang dianggapnya memiliki karakteristik yang sama ke dalam satu kelompok nah dengan digolongkannya karakteristik karakteristik tanah yang memiliki atribut tanah yang memiliki karakteristik yang sama ke dalam satu kelompok maka analisis atau maka kan begini di dalam analisis PCA juga akan dihasilkan nilai varian dan nilai loading nilai varian ini mencerminkan seberapa besar kontribusi suatu faktor atau satu kelompok variable yang baru terhadap keseluruhan data semakin besar nilai varian nya berarti semakin besar kontribusinya faktor tersebut terhadap keseluruhan data sedangkan untuk nilai loading nya dia mencerminkan seberapa besar seberapa besar dia berpengaruh terhadap faktor itu dia akan memaksimalkan nilai varian nya nah semakin besar nilai varian dan semakin besar nilai loading nya berarti semakin besar pengaruh faktor atau semakin besar pengaruh atribut tanah itu terhadap atribut tanah yang lainnya dengan demikian dapat diberikan bobot yang lebih besar terhadap atribut ataupun faktor yang memiliki nilai varian dan nilai loading yang lebih besar sehingga penilaian kepentingan diantara atribut lahan di dalam penelitian ini berhasil menghindari subjektivitas diantara pendapat ahli maupun pendapat oleh peneliti sendiri itu salah satu kelebihan nya itu adalah kelebihan utamanya kemudian bagaimana konsistensi indeks nya sebenarnya dari empat skenario yang diterapkan dalam penelitian semuanya memiliki konsistensi indeks sama dengan nol mohon maaf saya lupa menuliskannya di dalam disertasi nanti saya 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 masukkan berikut dengan khas berikut dengan apa yang dihasilkan menggunakan aplikasi expert choice nya kemudian itu saja saya pikir Pak oke silahkan kalau masih ada Pak saya misalkan iya saya cukup saya kira cukup Prof terima kasih Pak saya misalkan selanjutnya saya persilahkan Bapak Doktor Insinyur Muhammad Jaya di MP terima kasih mungkin ada beberapa yang komentar ini dari yang pertama adalah yang terkait dengan apa namanya keselahan yang dibangun apakah keselahan yang dibangun itu berdasarkan data yang diambil atau hanya didesarkan pada sebelahan tidak ada sebelahan yang diambil kalau hanya mendesarkan data dari keselahan itu kan skalahnya kecil dan rentan datanya lebar jadi itu mungkin menjadi persoalan di dalam penasapan keselahan yang pertama karena saya tidak melihat data yang diambil sendiri dari padilah saya tidak melihat di data itu data datang apapun apapun ada data tapi rentannya juga tulisnya hanya lebih besar atau lebih kecil itu yang pertama untuk membangun posisional lahannya kalau Anda mendesarkan pada sistem lahan yaitu sosial kecil jadi mungkin itu bisa buat terlebih dalam penetapan sosial lahan misalnya lereng lereng dalam sistem lahan bisa dari 0 sampai 8 atau bisa sampai lebih besar dari 40 persen yang kedua terkait dengan apa namanya tadi FCA tadi itu dengan AHT jadi saya melanjutkan sedikit dari persen dari karena menggunakan FCA tadi itu untuk menetapkan bobot dari lahan dianggapnya itu mungkin atribut lahan itu sama darajatnya kalau menggunakan FCA itu mungkin asumsinya adalah atribut lahan itu sama darajatnya mungkin baru dibuat FCA mana yang tadi mempengaruhi misalnya bobot diberi bobot sesuai dengan pengaruhnya padahal dalam akhir ulangan itu misalnya saya melihat ketika tanah itu bobotnya lebih tinggi dibanding dengan tekstur padahal tekstur itu mempengaruhi ketika jadi kalau teksturnya halus biasanya ketikanya gini dibanding dengan tekstur yang kasar seperti itu jadi secara logis di dalam penilaian kesalahan tekstur itu lebih penting dibanding dengan ketika karena tekstur itu mempengaruhi banyak hal jadi tetapi di dalam PSI yang digunakan ternyata tekstur itu bobotnya menjadi kecil benar itu sangat penting seperti yang disampaikan tadi Pak Sam faktor kedalaman tanah ini kan faktor kedalaman tanah yang penting sampai faktor kedalaman tanah itu menjadi bobotnya lebih kecil hal yang belum dimasukkan juga di dalam atribut itu adalah apa namanya bebatuan ya bebatuan karena rekan itu kan daerah-daerah yang banyak bantu nah itu tidak masuk dalam penilaian di dalam aktif ya yang kedua adalah terkait dengan validasi saya apa namanya dari analisis yang problemen dalam buka sebenarnya rumit sekali ya untuk mencapai suatu pengguna lahan yang ideal yang ideal tetapi di validasi dengan peta RTRW jadi saya berpikir oh berarti peta RTRW itu dibangun lebih baik dibagi dengan apa yang Nur Padilla bikin mengapa tidak di validasi dengan kenyataan di lapangan drone ambil beberapa spot yang mungkin bisa di validasi disitu bahwa keselahan lahan yang kami yang saya tahu itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan PT itu kan skalanya juga kecil kemudian yang ketiga bagaimana bisa meyakinkan petani kalau misalnya ini kalau kita lihat ya di halaman 133 itu 6 kecematan prioritasnya itu adalah berdas pertamanya adalah cengke tetapi kalau kita lihat indeks kesuliannya cengke itu hanya 1,98% yang sesuai tarul S1 kebanyakan dia S2 bagaimana caranya kita bisa menyikiki petani bahwa lahan itu sebenarnya tidak begitu cocok atau tidak optimal bila diusahakan cengke ya terkait dengan skenario ternyata cengke itu hanya cocok untuk skenario 2 saja ya jadi jawaban mana kira-kira hal itu bisa disampaikan petani agar apa yang disahakan itu betul-betul sesuai dengan kondisi lahan dan cocok dari segala sosial saya kira diri terima kasih Pak silakan saudara perpupendai Pak Nila terima kasih Pak atas pertanyaannya pertanyaannya yang pertama apakah keselan lahan berdasarkan data dari sistem lahan jadi pengambilan data untuk atribut lahan selain daripada lereng hujan juga suhu memang berdasarkan sistem opetan sistem lahan yang didapatkan ini karena kenapa tidak menggunakan pengambilan misalnya pengambilan sampel yang setiap berapa kilometer diambil ini karena alasannya keterbatasan dana sehingga yang dijadikan landasan itu adalah sistem lahan untuk pengambilan sampel tanah masalah di setiap sistem lahan data-data tentang atribut tanahnya itu seperti KTK KTK C organik dan sebagainya diambil berdasarkan sistem lahan dilakukan berdasarkan sistem lahan jadi bukan merupakan data sekunder tetapi data primer yang pengambilannya berdasarkan peta sistem lahan kemudian mengenai bobotnya bahwa secara logis harusnya tekstur lebih besar daripada lebih harusnya diberikan bobot yang lebih besar daripada dengan KTK tapi berdasarkan analisis yang dilakukan keterkaitan antara atribut lahan yang dilakukan bahwa KTK itu memiliki di wilayah penelitian KTK itu memiliki pengaruh lebih besar terhadap atribut lahan lainnya dari analisis yang dilakukan kemudian kemudian bagaimana caranya diyakinkan petani bahwa misalnya ada ketidak sesuaian antara rekomendasi komunitas berdasarkan kesen lahan dan preferensinya petani dari apa yang saya dapatkan di lapangan memang memang masih banyak petani yang pada saat melakukan penelitian preferensinya itu masih sangat dipengaruhi oleh kecenderungan trend terhadap harga karena pada saat itu harga cengkeh lagi naik-naiknya maka petani lebih memilih cengkeh dibandingkan dengan komunitas lainnya padahal secara kesenlahannya komunitas cengkeh pada wilayah tersebut lebih baik dibanding komunitas lainnya lebih baik daripada komunitas cengkeh tersebut bagaimana cara meyakinkannya saya kira itu hasil dari penelitian ini perlu diserahkan kepada pemerintah setempat adapun nanti bagaimana pemerintah meyakinkan kepada masyarakat setempatnya saya pikir bagus juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat seperti itu Pak karena kalau misalnya saya sendiri yang terlibat langsung mempengaruhi petani saya pikir sangat sulit untuk merubah dari merubah apa yang sudah merubah apa yang merubah pendapat dari petana itu sendiri jadi saya pikir peran pemerintah di sini sangat diperlukan saya pikir itu Pak eh gimana Pak Mbak Jayari iya jadi mungkin saya kasih mengenai sistem lahan tadi jadi sistem lahan itu datanya misalnya sistem lahan yang ada di NWK itu datanya itu tidak diambil dari situ tapi diinterpolasi dari tempat lain jadi ada data-data lahan itu dan sebagainya ya itu diinterpolasi dari tempat lain jadi data yang ada di sistem lahan yang ada di NWK itu bukan sampel tanah diambil dari NWK kemudian sudah dalam sistem lahan tapi diinterpolasi dari tempat lain jadi sampel tanah yang ada datanya di sistem lahan itu bukan terasa dari NWK tetapi tidak ada dari bone ada dari man ya seperti ini saya 5% oke baik Pak saya perjelas bahwa tanah sampel tanah saya secara langsung mengambil tanah di lapangan untuk dilakukan uji di laboratorium jadi data-data yang ada di penelitian ini data tanah khususnya merupakan data primer bukan didapatkan dari data yang ada di sistem lahan seperti itu Pak oke oke Pak ya ya terima kasih selanjutnya saya persilahkan Bapak Doktor Insinyur Burhanuddin Rasid Master of Science silahkan Pak Burhanuddin masih mute Pak Burhanuddin masih mute bisa di putus-putus suaranya Pak halo iya Pak iya iya bisa di dengar halo halo bisa Pak bisa bisa ya ya Pak karena biasanya yang terakhir itu memang sedikit untung dan rugi karena seperti Fadila sekarang sudah mulai saya lihat seagak sedikit fokusnya sudah agak berubah ya tapi meskipun demikian saya tentunya pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Fadila karena sudah sampai pada garis finish ya sebentar lagi bisa dilewati garisnya dan bisa sukses ya itu yang pertama tentunya saya akan selamat kepada Fadila dan keluarga tentunya yang sudah mengantar sampai pada titik ini nah itu yang pertama yang kedua saya sebenarnya ada kebanggaan ya tapi ada juga apa sedikit kecewa ya terhadap beberapa komen yang disampaikan oleh Fadila karena setahu saya Fadila kan menurut statistik yang dirilis itu adalah satu persen dari anak-anak muda yang memiliki talenta dalam beasiswa ini tentunya harapan saya mesti Fadila lebih greget gitu ya memberi jawaban terhadap apa yang disanggah oleh para penguji tapi oke lah itu mungkin yang ke depan perlu dilihat ya terutama tadi bertanya Pak Jayadi terhadap perubahan sikap ya kalau sudah tanggap pemerintah itu bukan saya kira bukan sikap affecting spirit ya kenapa itu berkaitan dengan pemerintah itu bukan saja saya kira cuma tadi Ibu Risma sebenarnya memberi komen tentang bagaimana menerapkan hasil penelitian dari saudara Nur Fadila ini kalau kita mengambil case di luar inrekang tadi saya tidak jelas sekali mendengar penjelasan Nur Fadila karena tidak boleh spesifik pada yang rekan kalau ingin diterapkan ke wilayah lain bagaimana kira-kira hasil penelitian ini bisa digunakan atau tidak itu yang pertama yang kedua di penelitian ada integrasi ada integrasi antara parameter biofisik ya kemudian ada sosial ekonomi nah saya hanya berpikir pada bagian air tentang sosial yang saya ingin minta dari Nur Fadila adalah aspek sosial ini karena tadi saya kira Pak Samsun juga sampaikan tentang ada wisdom ya lokal wisdom disitu tentunya tidak akan berbeda dari satu tempat ke tempat lain saya pikir bagaimana ini Nur Fadila nah yang terakhir saya kira saya ingin ke teknis ya ini teknisnya melihat bagaimana Nur Fadila mengelola penelitiannya ada dua komponen yang saya ngosorot disini ada MADM dan MODM ngerti ya dua hal ini saya ingin sekali penjelasan brief secara tidak usah terlalu dalam tetapi bagaimana kedua atributi eh sorry kedua metode pengambilan keputusan ini di aplikasikan pada satu problem atau case terhadap pengambilan keputusan dalam hal ini katakan misalnya kesusahan lahan ya saya kira itu hal saja yang saya ingin suruh karena sudah banyak sekali ya dari semua penguji dan ini saya kira tadi Nur Fadila sedikit terbuat dan saya ingin sedikit lebih mendapat gambaran agar saya bisa yakin ya bahwa Nur Fadila ini adalah salah satu di antara satu persen anak-anak terbaik Indonesia saat ini karena kalau secara saya mau jujur Nur Fadila penampilannya sekarang itu tidak di satu persen dia berada pada presentase rata-rata alumni satu yang mengikuti program pasesajanan saya kira begitu Pak Dekan sorry Pak moderator dari saya terima kasih Assalamualaikum merangkul terima kasih Pak silakan promong pendah baik Pak terima kasih atas pertanyaannya pertanyaan pertama bagaimana apakah bisa digunakan di daerah lain dari model yang digunakan dalam penelitian ini dari validasi yang didapatkan saya pikir model ini cukup baik dan bisa digunakan untuk di daerah lain berdasarkan apa yang didapatkan dari validasinya kemudian tentang social wisdom yang menurutnya Bapak itu seragam dari analis dari preferensi yang dari analis preferensi yang dilakukan itu cenderung berbeda cenderung berbeda prioritas tanaman perkebunan berdasarkan preferensinya petani misalnya saja di kecamatan Allah menurut masyarakat yang diwawancarai di kecamatan Allah kakao itu masih menjadi prioritas pertama dan dari sejauh pengamatan peneliti memang masih banyak kakao ditemukan di kecamatan Allah khususnya di desa Tauloh kemudian misalnya lagi di kecamatan Masaleh berbeda dengan di kecamatan Allah di kecamatan Masaleh sebelumnya memang merupakan penghasil utama kakao tapi sekarang tanaman kakao itu sudah diganti menjadi cengkeh sekarang cengkeh itu dalam sekarang cengkeh itu lagi banyak ditanam oleh masyarakat setempat nah dari hasil analisis mengenai kajian preferensi petani memang didapatkan bahwa cengkeh menjadi prioritas pertama di Masaleh jadi tidak benar bahwa terdapat keseragaman apa yang diinginkan oleh petani di berbagai kecamatan tersebut kemudian MADM dan MODM apa bedanya multi-attribute decision making itu dimana penilaian antara atribut-atribut yang digunakan itu dia bersifat objektif sorry pak dia bersifat subjektif dia bersifat subjektif misalnya AP dalam penilaian kepentingan antara atribut penilaian menggunakan AHP yang merupakan salah satu dari teknik MADM penilaian antara atribut itu sangat bersifat subjektif sangat ditentukan oleh pendapat oleh petani itu sendiri sedangkan penilaian atribut menggunakan multi-objektif objektif decision making itu tidak 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 ada sedikitpun pendapat dari peneliti ataupun para ahli yang mempengaruhi di dalamnya jadi perbedaan utamanya adalah multi-attribute decision making itu bersifat subjektif sedangkan multi-objektif multi-objektif decision making itu bersifat objektif saya pikir itu Pak silahkan Pak Bur mau sedih saja sebenarnya ini lah yang kalau saya secara pribadi secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Mbak Padilla oke hanya yang saya harapkan sebenarnya Mbak Padilla memberi skenario karena bagaimanapun juga aspek sosial itu adalah sangat dipengaruhi oleh kultur yang ada di masyarakat kita nah di dalam skripsi apa saya disertasi saudara Padilla ini saya berharap sebenarnya ada skenario yang dikembangkan dari hasil penelitian ini terhadap kalau aspek sosial ini menjadi main subjek pada komponen analisis dan itu saya kira kalau saya coba kembali lihat semua itu tidak dijelaskan dengan cukup baik saya kira saya punya sedikit komen terhadap hasil terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dr. Insinyur Bukandir berikutnya saya persilahkan promotor Profesor Insinyur Sembangambaja MPL BISD silahkan Prof Ya baik bisa dengar suara saya Ya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang pertama terima kasih kepada seluruh penguji yang telah memberikan banyak catatan saya kira penting semua tadi catatan terutama yang terhormat sahabat saya Prof Bangun Terima kasih Pak Prof Bangun ini kami satu grup di ini grupnya Geospasial Makin Indonesia jadi kami sudah lama bersahabat dan beliau ini termasuk senior di ITS jadi gak ada yang gak kenal beliau kalau sebut Prof Bangun itu pasti kenal mahasiswa dan ini karena Geospasial itu lagi lagi rame di ITS itu sangat maju kajian-kajiannya dan saya baca banyak artikel dari kelompoknya Prof Bangun kita di UNAS ini ya kita karena banyak lembaga yang mengembangkan fakultas ya ada juga fokus di Witaris yang sekarang ini kepala pusit banknya itu Pak Santuari beliau ada disini saya juga mengucapkan terima kasih kepada penguji Prof Kain tadi banyak masukannya saya kira bagus sekali Pak Santuari Pak Jayadi Pak Bur semuanya baik dan juga partner kami yang selama ini membimbing Prof Didi dan Dr. Risma banyak sekali seminarnya ini dilah 4 kali 5 kali barangkali seminar hasil di hadapan di hadapan audiensi seperti ini dan per tema-tema jadi nanti tema terakhirnya itu adalah tema integrasi yang hari ini memang banyak dipersoalkan dan itu wajar karena mengintegrasikan biofisik kemudian yang mewakili lingkungan lingkungan fisik ekonomi dan sosial ini dalam suatu forum apakah itu proyek atau suatu institusi itu hal yang tidak mudah sustainability tidak akan dicapai kalau tiga hal ini tidak diintegrasikan meskipun nanti komponennya banyak di dalam tapi kemampuannya Adila ini hanya sampai di situ untuk menunjukkan bahwa ini loh ada konsep yang ditawarkan dan juga kelihatannya memang daerahnya ini terlalu besar kemarin malah saya bilang kenapa satu kabupaten Adila kalau model yang mau dibangun tapi kemungkinan juga ada kepentingan lain untuk kabupaten ini jadi bagus juga sih kalau kita lihat meskipun skalanya skala kecil satu kabupaten kalau RTRW satu kabupaten itu skala paling besar itu 50 ribu bahkan kalau kayak NREKANG ini mungkin sudah 250 ribu atau paling paling ini 100 ribu skalanya ini juga memang menjadi persoalan kecatatan tapi model yang dikembangkan ini saya kira bisa memperkaya juga Hasanah di ilmu-ilmu geospasial tadi tadi Pro Bangun sudah menyinggung kenapa tidak ada analisa spasialnya yang agak intensif misalnya pakai citra ini memang kemarin rencana begitu Pro Bangun kami mau pakai citra tapi kelihatannya wah habis juga waktu ini untuk mula-mula citra mendingan kita cari land use yang sudah ada yang sudah diolah juga dari citra tapi diolah oleh lembaga lain 8 dan ini dan itu dijadikan dasar untuk background daripada ini isu berikutnya tadi kompromis kompromis atau kompensasi dari tiga kriteria besar ini memang ini juga selalu jadi masalah ini kalau di proyek-proyek itu kan kita berusaha memang untuk menggabungkan tiga parameter besar ini biofisik ekonomi sosial tapi kadang ada juga yang meminta kita pakai two stage approach kita olah dulu biofisiknya sampai selesai termasuk kebencanaan apa semua itu kemudian kita blankkan yang memang tidak sesuai kalau misalnya lerengnya sudah di atas katakanlah 45% misalnya ya tidak usah lagi dianalisa dikeluarkan baru nanti yang sisanya yang sudah terbuang-terbuang ini yang testuknya misalnya pasir lepas lepas juga jadi semua yang menjadi parameter yang berat ini yang menjadi pembatas utama dikeluarkan baru kita olah yang kira-kira sesuai dan kita masuk di ekonominya dan sosialnya itu salah satu cara tapi model yang dikembangkan di lain ini semuanya semuanya dicoba bobot dan lain-lain sehingga kadang kita lose di kehilangan di masalah kompensasi tadi tadi disinggung Pak Sam tadi dan itu memang benar kalau terlalu padat data seperti ini kita kehilangan tracking untuk mengkompensasikan kalau lingkungannya penting apakah memang semua penting apakah semua bobotnya sama sosial padahal kan ada daerah-daerah barangkali lokal wisdom yang lebih penting daripada yang lain-lain dan itu juga menjadi isu kita hari ini lokal wisdom isu yang terakhir saya kira validasi ini dilah perlu dicatat baik-baik kalau model-model begini memang harus divalidasi dan memvalidasikan model seperti ini dengan produksi sebetulnya di buku saya itu saya kasih catatan hati-hati menggunakan validasi dengan produksi karena produksi yang ada di statistik itu itu kita gak tahu secara geospasial dimana diambil ini secara koordinat tanaman-tanaman ini misalnya kopi apakah kopi itu ada koordinatnya atau ada wilayahnya yang tertentu yang produksinya diambil dari situ di ekstrak dan ini lo mewakil tadi solusi yang diberikan Pak Jayadi tadi diukur langsung ya saya pernah punya penelitian lama jagung itu diukur langsung panen bersama petani kita hitung produksinya kemudian kita buat korelasinya antara indeks lahan dengan produksi ini tantangan besar sebetulnya eksperjajemen juga bisa digunakan validasi tapi kalau betul-betul ada eksper yang intensif meneliti di situ jadi terima kasih atas masukan-masukan tadi dan ini bisa memperkaya kami di grup kami ini dengan promotor dan co-promotor dan juga Dila nampaknya masih ada juga ya publikasinya ini yang lagi mau dipublikasi di ini nanti ada satu saya pertanyaan saya Dila sebagai penguji pada hari ini ini kan sudah kita sudah menggunakan parameter yang begini padat ya begini padat banyak intensif pengolahannya pakai software juga macam-macam oh saya lupa menyinggung Prof Bangun kalau di UNAS sama ITS kemarin kan kita dapat lisensi Prof ya lisensi dari ESRI untuk ARGIS jadi harusnya Dila tulis nomor lisensinya ini di sini tadi permintaan Prof Bangun tadi nanti ditulis jadi kita ini tidak dilarang untuk menggunakan itu karena ada lisensi gratis ya Prof ya kita dapat kemarin beberapa peruburan tinggi Prof Sumangan ya ya mohon maaf nih saya pakai media ini ya ini ada tawaran dari 8 8 itu Pak Arief Mokhtar itu menawarkan data-data citra satelit jadi kalau berminat nanti bisa saya share nomor kontaknya ya mungkin untuk Pak Dr. Samsu mungkin bisa juga untuk teman-teman mahasiswa maupun desain ya yang berminat di pengolahan citra satelit ya terima kasih Prof ya makasih Prof Bangun ini kesempatan ini perubahan kita harus begini untuk unhas Prof ya kita kan PT.NBA ini harus anu nih jadi Pak Sam tolong dicatat Pak Sam itu nanti kita ini saya satu bila bagaimana menyederhanakan pengambilan keputusan da'ar yang rumit-rumit ini kita kan mau sederhana ya sederhana saja bagaimana bagaimana bahasanya itu supaya kita bisa mengambil keputusan dari yang rumit persoalan yang rumit itu kan di ranah kita yang saintis seperti ini kita-kita yang ada di ini tapi kalau kalau orang pengambil kebijakan yang mau menggunakan ini kan dia gak mau yang terlalu rumit-rumit kira-kira bagaimana bahasanya bila terima kasih untuk pertanyaannya bahasanya aja gak usah pakai slide skenario skenario dari empat skenario yang digunakan masing-masing memiliki skenario terbaik berdasarkan komoditasnya berdasarkan hasil validasi maka untuk tanaman kopi lebih cocoknya menggunakan skenario 1 2 atau skenario 3 dengan kepentingan dengan kepentingan LSI dan kepentingan parameter lainnya sama atau kepentingan LSI lebih penting daripada kepentingan 2 kali lebih penting daripada kepentingan parameter lainnya atau kepentingan ekonomi 2 kali lebih penting daripada kepentingan lainnya skenario 4 untuk tanaman kopi di daerah kabupaten 4 di daerah kabupaten Rekang sebaiknya dihindari kemudian untuk tanaman kakao dari hasil yang didapatkan bahwa skenario yang terbaik untuk tanaman kakao adalah skenario 4 kemudian untuk cengkeh skenario yang terbaik adalah skenario 2 dan untuk lada skenario yang terbaik adalah skenario 3 kemiri saya pikir kemiri memiliki nilai yang sama oke itu akan lebih berarti lagi kalau sambil menampilkan petanya kepada yang mau diberi saran petanya seperti ini dan ini skenario saya kira begitu pimpinan sidang terima kasih karena semua penguji promotor dan yang seluruhnya telah memberikan komentar sanggahan atau pertanyaan maka sidang hujan akhir disertasi ini saya tanggupkan selama kurang lebih 5 menit untuk perhitungan nilai silahkan Prof. Bahar ya Prof saya hanya bersaran maupun terlalu terima kasih 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 terima kasih